Halo guys, terima kasih yang udah klik video ini Jadi kemarin tuh waktu kita bongkar kandang Ngajak kita nemu koloni lebah Itu dia koloni yang ada di belakangku Jadi ini aku tunjukin sedikit kandangnya Yang pas dibuka, eh ketemu koloni lebah Supaya gak makin penasaran Aku bakal tunjukin kalian lebih dekat dengan sarang lebahnya Sebelumnya aku kasih tau dulu Kalau selama perekaman ini Aku gak pake alat pengaman apapun Demi konten doang Jadi gak untuk ditiru di rumah ya Ayah, bisa bentol-bentol Ya, udah keliatan kan? Itu dia lebahnya Jadi rencananya tuh Lebah ini bakal dibudidayakan Aku gak tau bakal jadi apa enggak Soalnya dulu tuh pernah bikin juga Ditaruh di bambu gitu Tapi setelah ratunya diletak kan Anaknya lebah pekerjanya tuh Tidak ngikutin ratunya guys Jadi pengkhianatan gak diul Jadinya kosong lah itu bambu Dan usaha pertama untuk budidayakan tawon Gagal sudah Oke, karena ini ada rejeki Nemu lagi kita bakal coba lagi Untuk budidayakan madu tawon Ngomongin soal madu nih Kalian ada yang tau gak sih Fakta unik tentang madu Madu adalah satu-satunya makanan Yang tidak akan pernah bisa membusuk Tapi ingat, madu yang asli ya Bukan madu yang apelabal Dalam pembuktian keasliannya aja Banyak sekali pro kontra Yang membahas tentang cara Mengetes keaslian madu Mulai dari dengan cara Mengetes madu itu Diteteskan di lantai Katanya kalau ada semut yang makan Madu tersebut Maka madu tersebut Adalah palsu Karena katanya juga Madu itu tidak mengandung Tapi ada salah satu dokter Mengatakan bahwa madu itu Mengandung sari putih bunga Yang ketama ini juga Terdapat gula di dalamnya Cara selanjutnya adalah Bisa pakai sendok Yang digunakan untuk Membakar madu di atas lilit Nah, kalau dalam prosesnya tersebut Reaksi dalam madu tersebut Meletup-letup Berarti katanya sih Madu tersebut adalah palsu Karena katanya yang meletup-letup Itu adalah gula Dan madu asli tidak meletup-letup Ada lagi satu cara Yang menurutku sangat rumit Yakni dengan cara Meneteskan madu Di atas tisu Nah, kalau setelah Diteteskan madu Tisu tersebut berlubang Atau basah Maka madu tersebut Ditatakan palsu Kalian lebih percaya Pakai cara yang mana guys Silahkan komen di bawah ya Oke, sekian untuk video kali ini Semoga membantu dan menambah Wawasan kalian semua ya Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Oke Terima kasih.